Kali ini kita akan belajar bersama cara upgrade ICMMC Handphone Xiaomi Redmi 4X yang tadinya 16GB menjadi 32GB Dan RAMnya yang tadinya 2GB menjadi 3GB Apakah bisa bang? Seperti itu Bisa bro, tenang aja bro Disini saya udah ada bahan Nah ini mesinnya, handphone Xiaomi Redmi 4X Nah ini mesinnya Jujur ini mesinnya normal, jadi nggak ada masalah Cuman pengen saya upgrade aja gitu Yang tadinya 16GB menjadi 32GB Caranya yang pertama kita harus melepas ICMMC-nya terlebih dahulu bro Mungkin akan saya skip bagian pelepasan ICMMC Karena itu membutuhkan waktu yang lama gitu bro ya Karena kameranya juga susah, nggak ada yang pegangin Saya nggak punya tripod Punya tapi di rumah Nah kalaupun ada tripod juga kayaknya tempatnya itu susah gitu Naruh-naruh tripod ya Jadi saya akan skip proses pelepasan ICMMC-nya Dan proses pasang ICMMC-nya Jadi hanya kita fokus di pengisian file dump-nya aja Oke langsung ke TKP Sekarang ICMMC-nya sudah saya lepas bro ya Nah ini ICMMC yang lamaknya Dan ini ICMMC penggantinya Ini bekas sih, tapi masih normal gitu Dan disini saya menggunakan ICMMC penggantinya merek Samsung Tipenya KMRX 1000BM Apakah cocok bang tipe itu Ini cocok bro Asalkan firmware MMC-nya diganti ya Kalau ini udah nggak dipakai lagi nih Oke Yang pertama kita masukin ICMMC-nya ke UVbox Kemudian kamu bisa buka software-nya Oke udah kelihatan Kamu klik identifi Nah ini ICMMC-nya sudah saya update Firmware MMC-nya ya Nah ini Red MMC-efe Ini artinya firmware untuk MMC Karena firmware itu kan ada dua ya bro ya Dalam satu ICMMC Yang pertama firmware untuk MMC-nya itu sendiri Yang kedua firmware untuk handphone-nya Jadi kalau firmware untuk MMC-nya diganti Gitu ya Ini kan KMRX Terganti menjadi KMQ-e KMQ-e 610013M Ya Sorry Saya ulangi Samsung KMQ-e 610013M Jadi Sudah nggak KMRX lagi bro Tipe MMC-nya Karena sudah saya ganti firmware untuk MMC-nya Untuk cara ganti firmware untuk MMC-nya Kamu bisa klik update disini Ini udah nggak bisa saya klik ya Udah nggak bisa saya klik Karena Udah saya ubah gitu Firmware untuk MMC-nya Tapi bagaimana bang Kalau saya menggunakan IC MMC Tipe KMQ-e 610013M Kamu cukup Rate MMC-efe Ya Kalau sudah di rate Kamu bisa klik update MMC-efe Tujuannya Agar Kamu bisa ngilangin Arjen 90% Nah coba saya klik Health Smart Report Nah ini kondisinya MMC-nya dalam kondisi sehat nih bro Disini 0% Disini 10% Ini masih normal Kalau yang nggak normal Itu biasanya disini 90% Dan tulisannya juga Arjen 90% Warnanya ini tulisannya merah Itu MMC nggak sehat gitu ya Nah ini kan sudah saya update ya Kalau kamu memiliki KMQ-e Kamu tinggal Rate MMC-efe Terus update aja Terus kemudian klik Eras Ya Ini IC MMC-nya Dibersihin dulu Dari segala macam Virus Corona ya Kemudian Kamu Identify lagi Ya Kamu identify lagi Oke Kemudian Kamu bisa klik EMMC Factory Reset Disini saya menggunakan metode Pasang kosongan bro ya Jadi file-nya ini 100% Work ya Kita pilih Identify lagi Kemudian Kalau sudah Ya kita tinggal Cabut aja bro Oh iya bro Saya mau terangin ini Ada keterangan Warning The Update MMC-efe Sebenarnya ini Mau kasih tau aja Bro dia Awas IC MMC ini Sudah diganti Firmware-nya Ini kan sudah diganti IC MMC-nya Firmware-nya Menjadi KMQ-e 600 13 M Ya Saya ambil IC MMC-nya Kemudian Kita letakkan Di Tunggu bro Ini kaki-kakinya Rata Enggak sih bro Oke lah Dianggap rata aja Bro ya Kita langsung Pasang aja Jangan lupa IC CPU-nya Ditutup Pakai kaleng Nah Seperti ini Kita Pasin Pojok-pojoknya Supaya Presisi Oke Kalau udah Kita Nyalakan Blower-nya Ya Kita Nyalakan Blower-nya Anginnya 5 Kemudian Panasnya 350 Kemudian Kita Bisa Tembak IC-nya Ini Saya Menggunakan Tangan Satu Bro Jadi Agak Susah Saya Itu Pengen Beli Itu Bro Penyangga Buat Kamera Tapi Enggak Nemu Nemu Gitu Yang Sesuai Enggak Nemu Nemu Jadi Biar Enak Buat Tutorialnya Kita Langsung Tembak Jangan Kasih Flug Tunggu Setengah Matang Dulu Kayak Telur Ceplok Setengah Matang Terus Ini Dirasa Sudah Setengah Matang Kita Taruh Dulu Blowernya Sekarang Kita Kasih Flug Kotot Banyak Tuga Gak Apa Terus Kita Tembak Lagi Ini Belum Nyala Bro Jadi Cara Masukkan File Dump Kita Via Flash Karena Saya Pasang Kosongan Permisi Web Bu Oke Kalau Dirasa Sudah Matang Kita Taruh Blowernya Kemudian Kita Dinginkan Mesinnya Bro Nah Kalau Dirasa Mesinnya Sudah Dingin Kita Bisa Sambungin Ke PC Melalui Kabel USB Seperti Ini Gak Usah Pasang Baterai Dulu Nanti Kalau Di PC Terdeteksi Qualcomm HS USB KD Loader 9008 Itu Artinya Pemasangan IC MMC Tadi Udah Presisi Sempurna Jadi Kedeteksi Qualcomm Kalau Enggak Sempurna Kalau Enggak Presisi Enggak Bakal Kedeteksi Kemudian Kita Bisa Buka UV Android Toolbox Seperti Ini Kemudian Disini Kita Pilih Qualcomm Klik Qualcomm Kemudian Disini Brandnya Kita Pilih Xiaomi Nah Ini Kemudian Di bagian Model Tunggu Di bagian Model Kita Pilih Redmi 4X Santoni Kemudian Kita Pilih Fearhouse Centang Bagian Fearhouse Ini Kosong Kemudian Kita Buka File Yang Sudah Kita Download Tadi Aduh Dimana Tadi Nah Ini File Kita Masukin Fearhouse Disini Ada Nah Prog EMMC Fearhouse Kita Drag Ke Fearhouse Juga Disini Kemudian Kita Pilih Raw Program 0XML Kita Drag Kita Taruh Kesini Juga Nah Kemudian Kita Cari Cari Pads Nah Ini Pads Kita Drag Kita Tempelkan Ke Kolom Pads Juga Seperti Ini Kalau Sudah Kita Tinggal Flash Aja Dan Sekarang Kita Tunggu Sampai Proses Selesai Oke Dan Sekarang Proses Flashing Sudah Selesai Disini Juga Ada Keterangan Flash Complete Namun Ini Belum Selesai Kita Masih Diharuskan Factory Reset Yang pertama Kita Pilih Identify Ya Kemudian Disini Internal Storage Masih Terbaca 2 Gigabyte Atau 2 90 Gigabyte Nah Cara Agar Internal Storage Terbaca 32 Gigabyte Atau Nyesuai Dari Kapasitas EMMC Caranya Kita Harus Pilih Special Tax Disini Kemudian Kita Pilih Factory Reset Nah Di atas Sini Factory Reset Yang Ini Kita Klik Factory Reset Kemudian Kita Pilih Yes Kita Tunggu Sampai Prosesnya Selesai Untuk Factory Reset Ini Harus Matikan Antivirusnya Karena Nanti Nggak Bisa Ke Read User Data IMG Nya Nanti Nggak Bisa Jadi Antivirusnya Harus Dimatikan Terlebih Dahulu Kemudian Ini Sudah Dono Prosesnya Kita Pilih Identify Lagi Nah Disini Sudah Terbaca Internal Storage 24,50 Gigabit Loh Kok Nggak 32 Gigabyte Bang Ya Karena Kan Kemakan Sama Sistem Bro Jadinya Ini Terbaca 24,50 Gigabyte Oke Kemudian Kalau Yang Punya Backup Kita Masukin Aja Bro Backup Firmware Backup Firmware Backup Apa Untuk Sinyal Salah Xiaomi Nah Ini Bed Apanya Kita Drag Aja Kemudian Patchnya Kita Drag Juga Kalau Sudah Kita Unchecklist Kita Centang Di bagian Yang warna Merah Mudanya Aja Ini Merah Muda Ini Merah Muda Ini Merah Muda Jadi Yang Merah Muda Dicentang Nah Ini Sudah Kecentang Semua Kita Tinggal Pilih Flash Kita Pilih Yes Kita Tunggu Sampai Prosesnya Selesai Harusnya Ini Factory Resetnya Nanti Setelah Ini Cuman Lupa Nanti Factory Reset Lagi Oke Ini Flashing Complete Kita Pilih Identify MMC Lagi Identify MMC Kita Pilih Identify Lagi Kemudian Kita Pilih Factory Reset Lagi Lokom Bi 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 oke ini sudah selesai kemudian kita pilih clear FRP lock ya supaya bot 1 bot 2 nya bersih oke sudah download kemudian kita bisa pasang baterainya bro waduh mana ini baterainya nah ini baterainya nih bro baterainya udah agak gemuk ya hamil sambil kita colok aja soalnya kayaknya baterainya juga bermasalah kemudian kita nyalakan nah hp udah nyala oh iya sambil charge ya biarin sambil charge aja ini prosesnya lama jadi kameranya dimatiin aja bro ya oke dan sekarang setupnya kameranya sudah selesai bro ya kita buka handphonenya kita cek email dulu ini tadinya 16GB bro internalnya ya oke email sudah ada kita cek apa namanya tentang ponselnya mantep bro RAM nya sudah 3GB ya dan internalnya sudah 32GB itu artinya handphonenya sudah berhasil diganti kapasitas RAM dan internalnya oke mungkin sampai disini saja perjumpaan kita kali ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya jangan lupa like dan subscribe channel saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati